Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, membuka pencanangan dan percepatan vaksinasi dosis pertama, COVID-19, bagi ibu hamil di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Sementara, jumlah di Provinsi Sumut tercatat sebanyak 137.963 ibu hamil, namun hanya memenuhi syarat di vaksinasi COVID-19 hanya, berjumlah 72.907 orang, yaitu usia kehamilan minimal 14 minggu. Pada pencanangan vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil di Sumatera Utara, namun jumlah yang mengikuti penyuntikan dosisi pertama ibu hamil di Kota Medan hanya sebanyak 70 ibu hamil yang, berlangsung di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Penyuntikan dosis pertama COVID-19, kepada 70 orang ibu hamil di Kota Medan tersebut, dikarenakan nama sudah terdaftar untuk vaksinasi, di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan sendiri, mencatat ada sebanyak 10.124 ibu hamil yang layak mengikuti vaksinasi, akan tetapi hanya 8.078 ibu hamil yang bersedia di vaksin. Sedangkan total ibu hamil di Provinsi Sumut ada sebanyak 137.963 orang. Namun yang memenuhi syarat, vaksinasi COVID-19 yaitu usia kehamilan minimal 14 minggu adalah 72.907 orang. Karena bareng-bareng ini semua ibu hamil, jadi merasa ada teman gitu. Syarat untuk vaksin itu minimal dia harus 13 minggu sampai 33 minggu. Umur kandungan ibu? Saya 16 minggu. 16 minggu ya. Untuk ini kita semua, tadi ini semua bisa divaksin ya? Ada perbedaan? Tidak ada perbedaan semua kalau bisa divaksin. Karena kalau semua divaksin, kelompok imun kita akan tinggul. Jadi kalau tidak ada yang vaksin, tidak vaksin, vaksin, tidak vaksin. Nanti kelompok imunnya tidak akan tinggul. Sebelumnya pada bulan Juli lalu, pengurus pusat persatuan obstetri dan ginekologi Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Kemudian, Kementerian Kesehatan pada tanggal 2 Agustus tahun 2021 telah mengizinkan pemberian vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Sehingga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuka pencanangan dan percepatan vaksinasi dosis pertama COVID-19 bagi ibu hamil di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV